Intro Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musyarembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2025 di Pangrango Risot, Kecepatan Sukabumi, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin langsung Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami serta dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan berbagai unsur terkait lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan menyebutkan pembangunan di 2025 lebih menekankan pada pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai tema yang diambil dalam Musyarembang tersebut di mana dalam target 2025 itu ada beberapa indikator makro yang menjadi perhatian. Hal itu meliputi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi atau LPE, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Keenam prioritas pembangunan daerah itu antara lain peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan. Selain itu, penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial, pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi, dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hal yang tak kalah perlu ialah pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan. Hal itu termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah. Selain itu, yang harus dilakukan pula adalah peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas layanan publik. Maka dari itu, Haji Marwan meminta masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, sehingga semua pihak pun turut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Kabin Perekonomian dan SDA Bapeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, mengatakan RKPD Jawa Barat 2025 mengambil tema Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat, di mana dari tema tersebut ditarik menjadi enam program prioritas yang salah satunya terkait pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan, dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, lembaga legislatif pun turut terlibat dalam RKPD, di mana DPRD pun telah memberikan sasaran dan masukan melalui pokok pikiran. Apalagi perencanaan merupakan unsur penting dan perlu perhatian, sebab keberhasilan itu tergantung perencanaan yang dibuat. Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Sukabumi Aeb Majmuddin mengatakan, Musrembang ini merupakan agenda rutin tahunan, sebab penyusunan RKPD ini melalui berbagai tahapan, yang salah satunya Musrembang tingkat Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kejamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan. Dari Kejamatan Sukabumi Jawa Barat,